Intro Masyarakat yang bermukim di desa Ujung Batu Julu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara berharap agar lahan pertanian mereka tidak diklaim oleh PT Sumatera Riang Lestari. Menurut tokoh adat Ujung Batu, Panunusan Bulung Hasibuan, lahan yang dikelola masyarakat adalah tanah adat ulayat, karenanya mereka meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib mereka. Diintimidasi pak ya? Jelas itu kepunyaan ataupun tanah wilayat daripada desa Ujung Batu Julu, yang artinya tanah adat. Oke, PT Sumatera Riang Lestari, lahan itu supaya dapat dikuasai oleh masyarakat, untuk berkecok tanam di lahan tersebut. Supaya untuk menambah perekonomian masyarakat yang berkecok tanam di dalam lahan itu. Harapan kami ke pemerintah supaya dapat lahan itu dikuasai oleh masyarakat. Kepala Dusun Pardomuan Desa Ujung Batu Basirudin Harahap juga meminta kepada perusahaan PT Sumatera Riang Lestari, agar tidak lagi mengusik masyarakat yang telah mengelola lahan yang berada di lokasi bantaran sungai Meranti ini. Sementara Heri, perwakilan dari PT Sumatera Riang Lestari, mengatakan lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola masyarakat adalah lahan konservasi sebagai penopang agar tidak terjadi banjir. Tapi kalau kita dari pihak puseraan kita punya kewajiban untuk menjaga area sempadan sungai. Banyak tantangan kita di situ ada masyarakat menganggap itu area yang dikinggalkan sehingga mereka punya keinginan untuk mengambil alih. Kalau yang disampaikan masyarakat, arah... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!